Pastinya senang, banyak hal yang bisa saya lakukan untuk masyarakat. Dan bangsa dan negara ini. Adaptasinya gimana kamu? Ya ini udah 2 tahun, jadi pastinya orang-orang bisa ikutin dan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Walaupun sebetulnya ya mungkin banyak tahu, tetapi tetap harus berusaha dan belajar. Karena gimana pun juga ini hal yang baru untuk aku. Yang penting, muntah doanya dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dibundahkan. Dan banyak hal yang bisa dilakukan, banyak membuat untuk masyarakat. Artinya kan ini kan jadi anggota di sana. Untuk penanggungnya sendiri, tentang teluknya gimana sih? Ya... Sebetulnya gak ada larangan. Jadi kita... Kalau anggota dewan, tidak ada larangan untuk menjalani profesi sebagai seniman. Masih boleh. Tapi tentunya dengan konsekuensi yang... Artinya lebih prioritas yang mana gitu loh. Kalau misalkan bentroknya pada saat, oh ada kerjaan nyanyi. Tapi saya bentrok sama kerjaan di kantor ya pastinya aku mendulukan. Kerinduannya sepeda apa? Program apa yang mau dijalani? Kerinduannya untuk nyanyi, tetap bintun, gimana? Ya rindu pasti ada. Tapi karena memang berbenturan sama sekarang juga udah 2 tahun pandemi ya. Hampir 2 tahun kan pandemi. Jadi memang... Itu juga jadi barangkah untuk aku. Mungkin aku juga harus lebih fokus aja gitu. Apakah seberapa salah-salah tiba? Apakah bagian bagian nanti apa yang sama? Kayaknya pandemi aja gitu? Masih bisa dikerjain. Tapi kan sebenarnya dunia entertainment ini... Ya karena kondisi juga pandemi kayak sekarang, siapa yang ada nyanyi-nyanyi gitu? Kondisinya juga belum bisa. Jadi ya diuntungkannya aja. Jadi aku bisa lebih fokus mengurus urusan di parlemen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.